Si temenku tuh kayak salah matiin, nyata dia matiin lampu teras, kayak orang mau maksa masuk, kita tanya ke kamar sebelah, kata kamar sebelah mbak ada gak ada suara apa-apa jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Spooky for Nightmare Side. Dan pastinya malam hari ini kita bakal telepon salah satu dari kamu, subscribernya dari Arden Radio untuk cerita-cerita seram, kira-kira siapa? Tungguin, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan komen jika kamu suka video ini, dan satu lagi ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Spooky Phone ini sendiri ya. Dan malam hari ini kita sudah terhubung dengan Kai. Halo Kai, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan Kai... Kak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Amin. Terima kasih udah nanyain kabar aku. Kai, ini lokasi di Bekasi ya kamu ya tinggalnya ya? Iya, betul. Oke Kai, langsung aja deh, ini punya pengalaman serem apa nih Kai? Kalau menurut aku sih agak serem ya Kak, karena sampai sekarang aku masih belum bisa lupa gitu sama ceritanya. Oke, belum bisa move on dari ceritanya. Padahal udah berapa tahun yang lalu gitu. Oke, kejadiannya pas kamu umur berapa? Masih kecil atau? Aku kelulusan SMP kalau nggak salah. Lulus SMP, oke. SMP, iya. Iya, kalau sekarang berarti kamu udah kuliah atau? Udah kerja sih, udah lumayan. Oke, berarti udah beberapa tahun yang lalu. Lulus SMP, gimana ceritanya nih? Jadi ceritanya tuh aku kan ini, apa namanya, perpisahan tuh ke salah satu daerah di... Aku lupa nama di daerah sana lah pokoknya gitu. Oke, perpisahan sekolah ya. Perpisahan sekolahnya barengan atau kelas doang gitu? Barengan, satu... Satu angkatan. Satu angkatan. Oke, terus? Nah, oh daerah Pangandaran ya? Oh, pantai. Iya, pantai Pangandaran. Iya. Nah, di sekolah aku tuh nyewa salah satu kayak bukan villa, tapi apa ya disebutnya? Kalau di sana tuh kayak bukan villa, tapi kayak rumah, cuma disewakan gitu. Oke, kayak Wisma gitu lah ya. Iya, nah saat itu tuh kita gak tau kan daerah-daerah situ tuh gimana. Kita dapet di daerah yang agak masuk ke dalam. Dan lumayan agak serem sih sebenarnya. Cuma karena kita mikir yang mau perpisahan ya, kita gak mikir yang aneh-aneh kan? Agak seremnya tuh kenapa? Karena mungkin banyak pohon atau jauh dari keramainan? Karena agak pojok dan agak jauh dari jalanan. Atau pencil gitu ya? Iya, denger-denger juga kayak katanya belakangnya ada jurang lah atau apa segala macem. Oh, kayak gitu. Nah, terus, aku sama beberapa temen aku tuh dapet kamar paling pojok. Paling pojok itu deket dapur. Dapurnya ini tuh sama sekali gak pernah digunain katanya. Karena serem, entah seremnya kenapa gitu. Udahlah, kita singkat ceritanya kita ada acara kan sampai jam 11 malam. Sebelum itu kita di briefing nih sama guru. Katanya nanti lampu kamar mandi jangan dimatiin ya sama lampu teras. Lampu kamar mandi sama teras jadi mati. Itu kata siapa? Kata guru, puh. Mungkin ada dikasih tahu sama yang punya gitu ya. Kamar mandi sama teras jadi dimatiin. Iya, dulu agak merinding kalau mengingat. Terus? Nah, si temenku tuh kayak salah matiin. Nyata dia matiin lampu teras. Teras dimatiin. Iya, di saat jam 11 lewat udah mau setengah 12 gitu. Karena anak-anak udah pada disuruh masuk ke kamar masing-masing kan. Yang ada di gazebo deket dapur itu cuma ada guru-guru. Dan katanya setelah kita masuk gak lama guru tuh pada masuk. Udah tuh kan kita ya nonton TV biasa gitu kan. Setelah mau jam 11 malah setengah 12 gitu. Tiba-tiba suara di depan tuh kayak berisi dong. Berisi kayak orang ngoceh apa segala macem gitu. Ya, kita pikir kita yang di dalam kan, oh mungkin ada guru masih pada ngobrol gitu kan. Eh, ternyata berapa menit kemudian pintu yang udah kita kunci. Kalau apa sih, kalau disini bahasanya grendel ya. Nah, pintu itu udah kita kunci. Tiba-tiba dari depan tuh kayak ada yang dorong. Kayak ada yang buka paksa kayak suruh sampe gitu. Kayak apa ya, kayak orang mau maksa masuk. Gimana sih? Sampe bunyi banget gitu. Kita kaget dong yang di dalam ya. Akhirnya kita siapa nih yang usil gitu kan, siapa yang iseng. Terus akhirnya pada ketakutan semua. Karena di depan tuh masih kayak rame-rame kan mikirnya orang iseng gitu kan. Terus ada yang ngeh, eh tadi mati lampunya mati lampu apa. Ternyata lampu depan teres tuh sama dia dimatiin. Karena kan harusnya nggak boleh dimatiin kan. Ya harusnya kita kan kayak menghargai gitu. Selain kita tamu kan. Nah setelah itu, nggak ada yang berani nyalain si lampu depan kan. Oh nggak langsung nyalain lagi? Iya. Karena nggak ada yang berani bangun dari kasur. Buat nyalain si lampu depan gitu. Oke. Karena setelah tadi pintu gitu ya. Iya setelah pintunya dibuka paksa gitu. Nggak ada yang berani sama sekali nyalain lampu. Tapi kita tahu itu kesalahan kita karena kita matiin lampu itu. Udah gitu singkat cerita pagi lah. Sampai pagi, kita tanya ke kamar sebelah. Kata kamar sebelah, mbak Ada nggak ada suara apa-apa jam. Sekitar jam segitu, udah pada masuk tuh emang guru-guru udah pada masuk semua. Tapi logikannya ya, pintu sekencang itu masa nggak ada yang denger. Nggak ada yang denger didobrak paksa gitu. Jadi setelah ditanyain, pagi-paginya nggak ada ini ya lah ya. Nggak ada orang yang keluar, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada sepi ternyata. Menurut aku tuh seseram ya. Nggak tahu kalau menurut yang denger gimana. Oke. Tapi setelah itu malamnya nginep lagi, nggak ada kejadian apa-apa? Atau habis itu siangnya pulang? Nggak ada sih. Karena kita ingat lampu nggak boleh dimatiin. Jadi kita setelah ingat itu, alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa. Tapi nggak ada yang sampai ngeliat sosok sesuatu atau penampakan gitu. Atau yang lainnya? Nggak ada. Nggak ada yang berani keluar, nggak ada yang berani ngintip dari jendela tuh nggak ada yang berani. Oke berarti cuma... Sampai. Iya sampai moment itu ya? Iya cuma gitu aja. Oke. Wow. Wah menarik sekali. Kamu masih ingat tempatnya di mana berarti ya? Masih. Setiap kayak... Kejadiannya tuh masih kayak terekam banget sih. Oke. Yang kamu pikirin saat itu ketika denger suara ada dorongan itu apa? Sosoknya? Udah, udah sosok kayak kebayang ya. Ya kebayang kamu. Sosok apa itu? Ada perempuan berbaju tradisional. Kayak nunggu aja di depan pintu untuk kayak nyuruh nyalain lampunya gitu. Itu yang kebayang sama aku pas saat itu gitu. Oke. Nah ketika itu bisa jadi memang sosoknya adalah perempuan itu. Ya tapi aku karena aku gak berarti bilang sama teman-teman jadi yaudah. Yaudah terima kasih Kay. Udah berbagi pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Set ya Kay ya. Thank you Kay. Ya sama-sama. Oke itu tadi pengalaman Kay yang cukup sikat sebenarnya. Tapi untuk sebagian orang mungkin atau menurut Kay itu ada pengalaman yang seram banget. Ketika tiba-tiba pintu bergerak sendiri, ada yang dorong, ada yang gedor. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ditambah dia atau mereka itu melanggar satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Yaitu mematikan lampu teras. Dan apa yang ada di pikiran Kay saat itu adalah sosok perempuan berbaju tradisi yang meminta untuk menyalakan kembali lampunya. Bisa jadi memang sosoknya adalah perempuan itu. Karena kenapa bisa tiba-tiba muncul dengan kepikiran sosoknya seperti itu. Itu biasanya adalah alam bawah sadar yang akan memberitahukan kita. Terima kasih untuk kamu yang ingin ditelepon di Spooky Phone Nightmare Site dan merasa pengalaman kamu lebih seram lagi daripada ini. Kamu bisa kirimkan nomor aktif kamu ke email kita disini. nms.adermadio.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan ingat jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Site ini. Sendirian. Sampai ketemu lagi dan ingat jangan lupa.